Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Hariam. Dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022. Dalam masa biasa yang ke-28. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak Maha Pengasih, Engkau selalu memperhatikan segala sesuatu yang hidup, baik manusia maupun makhluk lainnya, merasa aman tentram di hadapanmu. Semoga penyelenggaraanmu meresap dalam hidup kami dan membuat kami penuh belas kasih terhadap siapapun di sekitar kami. Bersabdala ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai. Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas, fasal 12, ayat 1-7. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguh pun demikian, tidak siukur pun dilupakan Allah. Bakar rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Tema sentral yang mau disampaikan oleh Yesus, melalui bacaan Injil yang baru saja diperdengarkan kepada kita, berbicara tentang takut kepada Tuhan. Pengajaran Yesus biasanya dibagi dalam beberapa level. Pertama, kepada kerumunan orang banyak yang tak terhitung jumlahnya. Level kedua adalah kepada para murid yang biasanya kita kenal dengan istilah 70 murid. Dan pada level yang paling dekat, Yesus ingin mengajar khusus untuk 12 rasul. Injil hari ini dimulai dengan kalimat beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Sehingga mereka berdesak-desakan ingin mendengarkan Yesus. Tetapi, Yesus mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Soal kewaspadaan terhadap ragi, yaitu kemunafikam. Yesus sangat membenci kemunafikam. Tidak ada sesuatu pun yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Apa yang kamu bisikkan ke telinga akan diberitakan dari atas atap rumah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Kalau kita punya kebiasaan bersembunyi-sembunyi atau merahasiakan sesuatu, percayalah suatu ketika rahasia itu akan terbongkar. Yesus menegaskan, Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti, yaitu Tuhan. Kita mungkin lebih takut pada penilaian-penilaian orang. Tetapi, kita lupa, justru kita harus takut pada penilaian Tuhan. Kalau kita takut pada Tuhan, pasti hidup kita juga akan sepenuhnya baik. Kita akan hidup jujur, Kita akan hidup benar tanpa kita menjadi orang yang mencari-cari ketenaran. Mencari-cari penilaian baik dari sesama di sekitar kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di saman sekarang, kita diajak untuk merenungkan bahwa, takut akan Tuhan tidak sama dengan takut salah dan tidak berbuat apa-apa. Berbuat banyak dan memberi kesaksian yang benar akan Injil adalah sikap yang tepat takut akan Tuhan. Iman hanya berbuah jika dihidupi dan diwartakan, untuk mempertobatkan orang atau sesama yang kita jumpai. Karena itu, sebagai murid Tuhan, kita jangan pernah takut. Bersama dia, kita tidak akan kehilangan kebahagiaan kekal, sekalipun harus mengalami pengenyayaan dan kematian. Beranikah kita untuk selalu mewartakan kebenaran dalam seluruh hidup kita? Beranikah kita untuk selalu takut kepada Tuhan, dengan selalu mengandalkan dia dan melaksanakan segala apa yang ia ajarkan dengan bebas dan tanpa paksaan. Melalui kesaksian hidup kita itu, kita mewartakan tentang Tuhan yang penuh berbelas kasih kepada siapa saja. Bersaudara dan saudari yang Tuhan cintai. Semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini, semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus, yang hidup sama sekarang untuk selalu taat kepada Tuhan, dan hanya mengandalkan dia sebagai satu-satunya jalan dan tujuan hidup kita. Semoga demikian, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.